Intro Saat sedang asik pesta sabu di Grebek, 5 pemakai diciduk personil Polsek Tanjung Balai Utara dari sebuah rumah. Dari kelimanya, petugas menyita barang bukti 2 bungkus plastik klips transparan berisi sabu seberat 0,29 gram. Kelima pemakai sabu yang terciduk itu masing-masing berinisial SS alias AF, SL alias RIL, dan SS warga Kabupaten Asahan, sedangkan SO dan SN warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Untuk tempat kejadian perkara atau TKP penangkapan terhadap kelima tersangka ini, di rumah tersangka SO yakni di Jalan Arwana Lingkungan 2, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kapolsek Tanjung Balai Utara Ibtu Deddy Indrayadi membenarkan penangkapan terhadap kelima tersangka pemakai sabu itu. Dari penangkapan itu, Kapolsek Tanjung Balai juga mengutarakan anggotanya juga berhasil menciduk tersangka SBB alias SL selaku bandara sabu dari kelima pemakai tersebut. Sedangkan tempat kejadian perkara atau TKP-nya di rumahnya sendiri, di Jalan Jumpul, Lingkungan 4, Kelurahan Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, daerah setempat. Untuk barang bukti lainnya, yaitu selain 2 bungkus plastik klips transparan berisi sabu seberat 0,29 gram itu, petugas juga turut mengamankan barang bukti milik ke-6 tersangka masing-masing berupa seperangkat alat hisap, 2 buah mancis, 1 sendok sabu terbuat dari batang pipet transparan, 1 buah dompet warna hitam, dan 3 buah pipet plastik transparan, serta 25 bungkus plastik transparan. Kemudian kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di tempat itu ada penyalahgunaan narkoba, maka kita luncurkan personil ke sana untuk melakukan penangkapan, kemudian bisa kita tangkap 5 orang yang sedang menggunakan sabu-sabu. Kemudian dari hasil pengembangan, mereka dapatkan barang itu dari seseorang yang pernah berinasi alat hisap ya, kemudian kita lakukan penangkapan, dan mungkin lagi masih akan kita kembangkan lagi untuk ke atasnya dari mana mereka mendapatkan barang. Ini masih status dalam masa penangkapan, karena mereka masih kita kembangkan untuk mencari bukti untuk bisa dijadikan sebagai tersangka dalam waktu yang ditentukan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 tersangka dengan peran sebagai pemakai dan pengedar sabu ini, kompak mendekam di sel tahanan MAPOLSEK Tanjung Balai Utara Polres Tanjung Balai. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Sumatera Utara 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 Terima kasih telah menonton!